ya kasih motornya kita jalan ikut ikut dengan moto terlendah pada waktunya man sabara Zafira siapa yang bersabar maka dia akan beruntung itulah yang coba kami lakukan menjadi manusia yang sabar sesabar sabarnya sabar ninja dari jam 11 pagi sampai sekarang sekitar jam 21.00 kita belum menemukan identitas pelaku kita bisa belum kita belum bisa memprediksi siapa pelaku dalam kasus pencurian ini anak saya nelpon sabar ninja orang yang kita akan tangkap berada di belakang mobil ini sudah Ibrah Ma'am sudah Ibrah Ma'am halo halo iya ya pokok bapak pulang ya bapak 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 peje dulu ya bapak peje dulu ya ya oke Itulah sahabat ninja Orang yang kita tunggu-tunggu Akhirnya datang Sedang coba dipancing oleh Pak Ima Dedite Mudah-mudahan dari orang ini Kita segera Menemukan petunjuk siapa Pelaku dalam kasus pencurian Di pantai Senggigi ini Kita bisa tunjukkan Nanti berapa disini bantu kita ya Kita dari Resmob Polres Lombok Barat Sekarang dari Sede kita mohon petunjuk Dari mana Sede dapat Untuk kita bisa menemukan pelakunya Di warung itu itu mobil satu yang hijau Kasih motornya Kita jalan Ya kasih motornya kita jalan Ikut sisi Ikut setelah tempat yang beli Ya Orang gemuk Masih semangat Tadi sudah banyak makan sum-sum Sahabat ninja selanjutnya kita akan bergerak menuju wilayah Senggigi Kemungkinan Kemungkinan Satu orang lagi kita bisa menemukan pelaku Tapi kalau menurut saya ini Sudah sampai ke pelaku Mudah-mudahan Segera kita ketahui identitasnya Dan Bisa kita tangkang momot Dan dari jam 11 pagi Sekarang Pukul berapa ini sahabat ninja Pukul 22.00 Kita kembali ke titik awal Ini dia bukti Cet-cetan saat Melakukan transaksi Oke sahabat ninja Kita akan segera melakukan Penangkapan terhadap pelaku Bila kau bila Oh gitu iya Mana dia Diam dulu depannya Jangan keluar banyak anjing Mengambil Mempindahkan barang Salahnya Tahu Kedua barang Kenapa diambil Begini Begini maksud saya pak Ini kan pengakuannya Dia mumput Benar dia Benar dah dia ngaku Dia yang ngambil Mumput Ya sahabat Itu aja Iya sahabat Cuman sudah 3 hari Jadi begini bu Biar tidak terjadi Pitnah lagi Di luar sana kan Termasuk yang apa namanya Yang pemilik HP nih Biar polisi juga Netral nih Cuma kenapa Polisi bergerak Karena itu Pemilik HP itu Ngelapor seolah-olah HPnya hilang Nah sekarang Biar Sida juga Nggak dituduh Sebagai pencuri Sida ke kantor Ceritakan nanti Kan di BAP Wah HP itu Bukan saya curi HP itu Saya dapat Mumput Begitu Jadi kan nanti Sida sama yang Pemilik HP Ketemu kita nih Polisi di tengah-tengah nih Kita tabayun dulu nih Oh ternyata Ini tidak dicuri Tetapi hilang Syukur-syukur Ibu yang temukan Begitu Ya 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 Biar Biar ketemu kita Kelirnya Kalau kita Saya nyuri Disana bilang Saya hilang Tidak ketemu Kita pun Tidak selesai Ya ya Biar kita Kelirkan Mari kan Tidak apa-apa Biar si didampingi Ya biar ada Laki-laki juga Bukan Bawa mobil Bawa mobil Pakai mobil Tidak apa-apa Ya Pira anak si dia Benurul Peluh 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 Sahabat ninja Ketemu sudah Menang Produtnya Kita sudah Bersama Ibu Nurul Orang yang Pertama kali Memegang HP Apakah benar HP ini Hilang Atau Dicuri Tidak ada Kejahatan Yang sepurna Semoga Situasi Kapitmas Di wilayah Sahabat ninja selalu dalam keadaan aman terkendali berarti hp itu sempat sudah servis waktu kontor menurut servis apanya karena hp itu berkunci kan nanti buka kunci panggilan darurat oh iya terus saya biarin juga saya buka nanti saya disampaikan seperti itu keterangan korban saat itu langsung di telpon gak ada yang ngangkat langsung di telpon saat itu juga sempat nyambung di telpon lagi langsung mati keterangannya keterangannya korban terus kenapa ibu matiin hp nya saya nungguin mati saya hidupin panggilan darurat panggilan darurat saya tiari ada yang telpon-telpon kenapa gak diangkat nah ada yang telpon karena saya buka gak ada kartunya kalau kita pun kehilangan hp mungkin saya pakai ibu pasti kita akan berusaha hubungi hp itu bu dirilah mungkin kita gak telpon kalau kita kehilangan hp kita akan masih bisa telpon ayo bu masuk bu sahabat ninja yang saya muliakan selesai sudah perjalanan panjang kami dalam mengungkap kasus pencurian yang terjadi di sekitar pantai senggigi akhirnya pelakunya ketemu juga seharusnya kami puas karena lelah panjang yang kami rasakan terbayar namun kali ini berbeda malah tumbuh rasa terharu dan dilema setelah mengetahui ternyata pelaku dalam kasus ini seorang ibu-ibu dengan tiga anak masih kecil-kecil tinggal di rumah gubuk pinggir pantai hidup sendiri karena suaminya merantau keluar daerah situasi ini berat bagi kami penuh dilema bagaikan buah si malakama secara hukum apapun alasannya tidak pernah dibenarkan untuk seseorang melakukan pencurian sekecil apapun bahkan motif ekonomi ataupun kelaparan tidak bisa dibenarkan pasal pidananya ada ancaman hukumannya juga jelas akan tetapi tanggung jawab moral kami sebagai manusia melawan kami tidak bisa membayangkan kalau seandainya ibu ini harus dipenjara ibu dari tiga anak kecil yang suaminya sedang merantau keluar daerah dan entah kapan akan pulang yang paling berat adalah anak ketiga ibu ini masih berusia enam bulan dan masih sangat butuh asi kami coba melakukan pendalaman tentang kasus ini melakukan diskusi meminta pendapat membaca beberapa repreksi hukum dan ternyata korban dalam kasus ini adalah saudara sepupu dari pelaku dan rumahnya berdampingan setelah kami coba lakukan mediasi dan berikan pemahaman akhirnya korban luluh dan mengerti semoga yang kami lakukan ini tidak salah atas dasar pertimbangan kemanusiaan jumlah kerugian motif pelaku tidak ada riwayat kriminal sebelumnya dan maaf dari korban ibu ini kami pulangkan semoga ini kejahatan pertama dan terakhir yang dilakukan oleh ibu ini terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami semoga setelah ini kita menjadi orang yang mau lebih peduli dengan kondisi orang-orang yang ada di sekitar kita amin yarobbal alamin selamat menikmati